Baik, Assalamualaikum Wr. Wb Waalaikumsalam Wr. Wb Jadi, saya akan membahas tentang VLAN Virtual Local Area Network Jadi, selama ini Pada saat kita menghubungkan jaringan yang sama Jaringan yang sama Itu selalu kita menggunakan suite Arti jaringan yang sama Maksudnya Network ID-nya Dalam satu alamat jaringan Satu network Contohnya, misalnya seperti ini Ini, komputer ini Dia berada dalam jaringan 192.168.10.0.27 Artinya, netmasknya ujungnya 224 ya Kalau kita pakai suite Antara dua komputer ini Connect kan? Connect Karena dia Satu jaringan Tetapi, apabila kita pasang Pasang suite yang ini Terus kita hubungkan Ini kita hubungkan ke sini Terus, ini juga kita hubungkan ke sini Ini jelas-jelas berbeda IP Ini IPnya 172.168.70.0.28 Ini Berbeda Dia tidak akan terkonek Sehingga Kebanyakan Kebanyakan Menggunakan router Karena dikarenakan router itu mahal Maka Banyak Dunia usaha Ataupun Akademis Menggunakan suite Suite Apa beda suite dengan Apa beda suite yang layar 2 Dengan layar 3 Suite layar 2 itu Suite yang hanya bisa digunakan Untuk implementasi Komputer yang Mempunyai Alamat yang sama Artinya dalam satu jaringan Suite biasa Atau istilahnya suite Yang bekerja pada layar 2 Ada lagi teknologi Namanya Multi-layer suite Jadi Suite yang sudah mendukung Teknologi multi-layer suite Artinya suite itu Bekerja pada layar 3 Ini contohnya perangkatnya Yang ada di Fisco Paket Treasure Kalau sudah bekerja pada Port Pada Pada network ketiga Maka dia bisa melewatkan Paket-paket data Yang ada Dalam jaringan yang Berbeda Contohnya ini Ini 172 168 70 Berbeda dengan ini Jika kita hubungkan Dengan suite multi-layer Nantinya ini bisa Berkomunikasi Tetapi kalau kita pakai ini Jelas tidak Suite layer 2 Yang ini Suite layer 3 Bekerja pada lapisan network Pada Komposi layer Sampai disini sudah paham Tentang Sedikit tentang VLAN ini Sudah Secara sederhana Sudah Baik kita akan Menghubungkan ini Yang perlu kita ingat adalah Pada saat kita ingin Membuat VLAN 20 ini Disini port mana saja Yang akan kita bawa Kesini Dan disini Mengambil port mana saja Dari suite multi-layer ini Kita sepakati Untuk komputer ini Portnya Port 1 dan Port 2 Yang ini Port 3 dan Port 4 Kita hitukan terus Kita hubungkan Port 0.1 Kita hubungkan ke Port ini Terus ini Kesini Terus ini Kesini Yang ini Kesini Oke Untuk mengontrol ini Atau mengkonfigurasi Suite multi-layer ini Kita ambil Komputer 1 Habis itu Kita ambil Komple Konsul Yang menghubungkan RS 232 Dengan port konsul Di suite multi-layer Sekarang Kita atur Yang disini dulu Artinya Tadi Port 1 sama Port 2 Masuk ke VLAN 2 20 Dengan nama MHS Mahasiswa Klik komputer ini PC5 ini Pilih desktop Kita pilih terminal Ini biarkan saja Bawaan Oke Sampai disini Muncul seperti ini Kita exit sekali Biar dari awal Enter Kita ketik Enable Pilih Configure Terminal Terus Interface Kita kasih Tadi VLAN VLAN 20 VLAN 20 Kita kasih nama MHS Exit Satu lagi Tadi Oh ya Langsung Tadi Interface berapa Pass Ethernet 0 1 Ya Sweet Sweet port Mode Akses saja Sweet port Akses VLAN 10 Tadi Eh VLAN 20 Ya No Shootdown Boleh No Shootdown Exit Exit Oke Jadi Pass Ethernet 01 Sudah kita masukkan Kedalam VLAN 20 Sekarang kita masukkan lagi Pass Ethernet 2 Configure Terminal Interface Pass Ethernet 02 Sweet Mode Akses Sweet Akses VLAN 20 Enter Nus Adon Exit Exit Lagi Exit Kita Kita lihat sekarang So VLAN Brief Lihat Anda lihat ini ID 20 VLAN ID 20 Nama mahasiswa Aktif Portnya Port 01 Dan port 02 Ya Dikarenakan Kita akan Membuat Jaringannya 192 168 10 0 27 Maka VLAN 20 Ini kita kasih IP dia Sejajar Dengan yang ini Yang ini Nanti kita kasih IP juga Sejajar Dengan Network Ini Kita kasih IP Dulu VLAN 20 Ya Configure Terminal Interface VLAN 20 Eh Salah Interface VLAN 20 Ya IP Addressnya Sejajar Dengan Yang ini Tadi 192 168 10 1 Headmas 255 255 224 224 Enter Enter No Turn Exit Exit Oke ya Sudah bisa Kasih IP Untuk Interface VLAN 20 Dengan IP 11 Netmasknya 224 Selanjutnya Ini kita Ini kita Kasih IP Secara Manual Aja Dulu Kita Kasih IP Sejajar Dengan Jaringan Ini Satu Dari Sudah kita Pakai VLAN 20 Berarti Ini 12 Netmasknya 224 Nah Gateway Langsung Aja Kesana Ke 11 VLAN 20 Tadi Yang kita Atur IP Tadi Ini Ini Juga IP Sejajar 3 224 Ini Tetap Ke VLAN Ke VLAN 20 Sampai Disini Pengaturan Untuk VLAN 20 Sudah Oke Kita Cek Sekarang Mau Ping Juga Bisa Kita Ping Dari Ping Dari 192 168 12 Ke 13 Sudah Connect Sudah Connect Kan Dari 12 Ini Ke 13 Sudah Connect Selanjutnya Kita Atur Di Yang VLAN 10 Ini Tata Usaha Kita Tahu Yang Masuk Kesini Tadi Internet 3 Dan 4 3 Dan 4 Masuk Kesini Kita Atur Dulu Exit Kita Enable Mulai Dari Awal Lagi Terus Configure Terminal Terus Kita Kasih Nama Dulu VLAN 10 Nen Apa Namanya Tadi Tata Usaha Tata Usaha Di Exit Exit Sudah Kita Buat VLAN 10 Dengan Nama Tata Usaha Tadi VLAN 10 Itu Melalui Port 3 Dan 4 Pas Ethernet 3 Dan 4 Kita Masuk Lagi Configure Terminal Terminal Nampak Kita Geser Kesini Terminal Kita Pilih Interface Pass Ethernet 03 Tiga Tadi Suite Model Access Terus Suite Apa Tadi Suite Access VLAN VLAN 10 Ya No Suit Down Oke Kalau kita Cek Sekarang So Nah Lihat VLAN 10 Sudah Terbentuk Dengan Nama Tata Usaha Yang Masuk Baru Port Pass Ethernet 03 Ada Satu Lagi 04 Kita Konfigur Terminal Lagi Interface Pass Ethernet 0 04 Suite Mode Access Suite Access VLAN 10 Ya Nose Learn Scene Oke Kita Cek Nah Sudah Ya VLAN 10 Sudah Kita Buat Tetapi Kita Perlu Atur Juga IP Untuk VLAN 10 Dimana IP Sejajar Dari Jaringan Ini Dari 172 168 70 28 Berarti Net Bus Ini 240 Oke Kita Atur Lagi Berarti Untuk Interface VLAN 10 IP Nya 71 Configur Terminal Interface VLAN 10 Langsung IP Address 172 168 71 Dengan Net Mask 240 40 No Sudah Kita Exit Oke Sampai Disini Sudah Kita Atur Juga VLAN Ini VLAN 10 Ini IP Nah Kita Lihat Sudah Ada Sudah VLAN 10 Di Bawah Sudah 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 Ada Ini Oke Sekarang Kita Atur Ini IP 2 Ini IP Kita Kasih Berapa Dari 7 72 255 240 Gateway IP Nya Kesana Ke VLAN 10 Tadi IP VLAN 10 240 Ya Oke Terus IP Yang Ini Kita Kasih IP Yang Ini 172 168 7 3 255 240 Ini Ke 71 Ya Oke Sudah Sampai Disini Kita Udah Bisa Ping Dari Dari Sini Misalnya Saya Ping Ke Saya Ping Ke 172 168 73 Sudah Oke Saya Ping Misalnya Ke 172 168 71 Sudah Oke Juga Ini Ke VLAN VLAN 10 Tetapi Kita Belum Mengatur Routing Ini Jadi Ini Kan Beda Network Dengan Ini Kita Harus Satu Routing Dulu Kita Masuk Kesini Configure Enable Lagi Baru Configure Terminal Baru IP Routing Begini Begini Aja Oke Baru Kita Lihat Sekarang Saya Ping Sekarang Ke Jaringan Yang Berbeda Saya Ping Ke 192 168 12 Apa Yang Terjadi Kita Lihat Apakah Berhasil Dia Ternyata Berhasil Temp Sedikit Habis Itu Dia Berhasil Lihat Sudah Berhasil Sampai Disini Saya Sudah Menjelaskan Bagaimana Melakukan Pengaturan VLAN Yang Sederhana Dengan Menggunakan Satu Suite Selanjutnya Nanti Saya Jelaskan VLAN Yang Modul Trang Jadi Satu Ini Suite Ini Nanti Kita Gabungkan Dengan Suite Yang Lain Dimana Di Dalam Suite Itu Juga Ada Beberapa VLAN Yang Berbeda Atau Bisa Kita Ping Seperti Ini Kita Sukses 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 Atau Saya Ping Kembalikan Saya Ping 172 168 Berapa Dari 7 7 3 Sudah Connect Posisi 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 Disini Saya Ping Ke 73 Sudah Connect Berbeda Jaringannya Tapi Sudah Connect Sampai Disini Sudah Selesai flaw Are Mat Sampai 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 Sampai